Terima kasih telah menonton Mau ketemu saya nih Biasanya mungkin apaan nih siapa kan gitu ya Mau ketemu ikut training ISK mau ikut pengajian Awal yang merubah Antum tuh awalnya gimana titik mulai-mulai ada sadar Buku saya dulu gak pernah baca buku 2002 2002 saya baca buku Renungan Kalbu Oh ya kita putih ya Iya oke bagus Itu bahasanya ringan Dan waktu itu juga Paragraf judul pertama itu tujuan hidup Jadi disitu dibilang kalau misalkan orang tua Suami atau istri atau harta maupun anak yang kita sayang itu cuma ditimpan Yang ada ketika kita meninggal itu adalah say kita dan nama libadah Betul Nah disitu saya Mulai zut Saya takut banget Cuman dengan itu akhirnya saya baca satu buku penuh Dan akhirnya Takut lah takut mati Jadi setiap hari saya takut mati Takut mati Kepikiran ya Kepikiran terus Jadi Ya udah Tapi Saya tuh sampai sekarang juga Gak pernah mau dibilang Apa Gak pernah lah saya mau dibilang tuh Baik Ya Suka membantu Menolong Ikhlas apa lagi ya Karena buat saya tuh Memban ya Karena sampai sekarang saya juga masih ngerasa Ya parah kotor Selamat kotor tuh masih bisa dibilang kata kasar tuh bajikan lah istilahnya Banyak sekali loh kata-kata Kita juga masih ngeliat yang istilahnya Maaf-maaf ya tiba-tiba ngeliat Instagram ada itu Merti gak sih Iya Saya tuh malah terlalu berat lah Misalkan saya dibilang kayak gitu semua ya Karena buat saya Belum Belum merasa pantas Gak pantas gitu loh Takutnya kita dikira malaikat Yang akhirnya kita kalau melakukan kesalahan malah jadi kesalah banget gitu loh Kok dia Ini Wah cuman ini doang nih Enggak Saya maunya cuman ngelakuin apa yang saya suka gitu loh Dan saya selalu bilang sama semuanya Jangan Karena buat saya komen ya Semuanya Walaupun kita kan manusia pasti haus pujian semuanya Haus lah pasti seneng lah Cuman Jangan sampai terbang sama pujian itu Tapi jangan sampai juga Misalkan kita Dengan hinaan kita gak boleh terpuruk Gitu prinsip saya kok itu Saya selalu bilang seperti itu Waktu itu dulu gue juga Saya misalkan ngelakuin suatu hal yang baru gitu ya Pasti akan ada kasian Karena itu suatu hal yang baru itu Buat saya Pasti ada bottomnya Ketika bilang Goblok nih orangnya gak bisa ini ya Dalam ngehost Dalam apa Dalam acting juga Saya sudah ngerasain semua Cuman jangan pernah kita itu Terpuruk Karena ini Dan sekarang balik nih Kalau kayak begini Jangan pernah kita terbang Karena pujian Itu selalu saya Di kepala saya Jadi tujuan hidup Saya tadi kesini pakai GPS Jelas tujuannya Iya Ya kan Besok saya mau ke Sukabumi Jelas tujuannya Jelas titiknya Nah tentang tujuan mas Antum yakin gak Ada yang namanya surga dan neraka Yakin Yakin Seyakin apa Yakin banget Yakin banget Malah gak itu Malah Seyakin ada sisa kubur Hmm Yakin ada sisa kubur Yakin ada hari kiamat berarti Yakin Sangat yakin Kira-kira efeknya Kalau kita yakin itu Ke diri kita gimana Sekarang Terasanya Jadi ngerasa Takut aja Kalau ngelakuin suatu hal yang dosa Cuma kita bukan malaikat Kita habis Ya pasti kita ngelakuin dosa Itu loh Karena kita manusia biasa Iya Itu dia Tapi satu sisi yakin Yakin banget Mungkin banget Tuh teman-teman yang dirahmati Allah Ya Sesuatu Yang tidak bisa kita lihat Tapi kita yakin Ada yang menarik Ketika saya diskusi sama Ustadz Felix Siau Jadi tahun 2002 Saya diskusi dengan Felix Ustadz Felix Siau Rambutnya waktu itu masih gondrong Dan beliau ateis Oh Dia awalnya ateis Diskusi di kos-kosan saya Dia bilang Saya gak percaya Tuhan Kenapa? Karena saya gak ngeliat Tuhan Saya bilang Berarti ente gak punya otak dong Kenapa? Lah kan gak bisa ngeliat otak Apakah gak bisa ngeliat otak Berarti otak gak ada? Kan gak gitu Tapi yakin punya otak? Yakin Mas yakin gak punya jantung? Yakin Coba lihat Gak bisa Apakah gak bisa ngeliat jantung Berarti jantung gak ada? Gak gitu Tapi kan terkadang kita bisa Kalau misalkan Orang-orang ini ya Pasti lah Mereka tuh Maaf ya Yang ngeles ya Banyak lah pembelaan Misalnya gimana? Kan kita ada x-ray Iya Bisa ngeliat ini Ini mana? Itu membuktikan Bahwa kita butuh bantuan Berarti membutuhkan kita lemah Jadi Tidak mampu melihat otak Bukan berarti otak gak ada Tidak mampu melihat Allah Bukan Allah gak ada Mata kita yang terbatas Coba teman-teman semua di rumah Coba lihat Coba lihat kupingnya sendiri Pegang Bisa? Oke lihat Saya tidak bisa melihat kuping sendiri Apa berarti gak punya kuping? Enggak Tidak bisa melihat Bukan berarti gak ada Sama kayak surga neraka mas Gak bisa dilihat Bukan berarti gak ada Ada Tidak Cuma informasinya dimana? Di Alquran Dan Alhamdulillah Diskusinya Dari jam segini nih Jam 7 Sampai jam 5 Subuh Jam-jam 5 Ashadu Allah Ilaha illallah Oh berarti yang ini? Oh Allahu Akbar Walillahilham Begitu Ashadu Allah Ilaha illallah Langsung saya peluk Kenapa? Diskusinya jam 7 sampai jam 5 Ini kan pakai minuman nih Kita gak makan gak minum gak ke toilet Ini tuh yang berjasa ya Allahu Akbar Allahu Akbar Hebat Masya Allah Hebat Jadi diskusi-diskusi seperti ini Ngobrol-ngobrol Pertanyaan tentang surga neraka Karena beliau tuh bukan Kristen Bukan Yahudi Bukan Islam Beliau gak mau Bahkan benci sama Islam Benci sama Islam mas Yang saya mau tanya Nah Eh Kita kan disuruh melakukan suatu hal yang baik Hmm Tapi kenapa diciptakan setan Hmm Untuk mengarahkan kita Yang gak baik Hmm Oke Kan sering kita bilang apa Ini habis diganggu setan sih Gitu kan Padahal jangan nyalain setan Kenapa? Setan itu memang punya tugas seperti itu Kenapa nih kan Tugas seperti itu? Kebaikan Nah jadi manusia suruh milih Antu mau sholat atau tidak Pilih Mau baik atau buruk Pilih Mau nikah apa enggak Mau nikah cepat atau telat Milih Nah ternyata setan itu dia masuk dalam nafsu kita Sehingga akhirnya kita kalah Kenapa? Karena kita tidak bisa memilih kebaikan Hmm Jadi setan itu memang ditugaskan Allah Untuk apa kemudian? Menguji keimanan kita Seperti apa keimanan kita? Mampu gak? Tujuannya itu ya Itu Makanya Allah ciptakan Fa'alhamaha fujur wa taqwa Sama kayak gini Mas Soni bilang Stad jadi ya ke rumah baik saya bilang Ah enggak ah Bisa 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 Sama seperti Allahu Akbar Allahu Akbar Enggak ah Enggak sholat Enggak Enggak Mas mau baca Quran? Enggak ah Nah ketika enggak ah Berarti kita lebih nurutin kemauannya setan Daripada kemauan hati kecil kita Tadi yang disebut dengan yang membisik tadi itu Itu yang membisik itu yang baik mas Baik Jadi kalau sering membisik yang baik-baik seperti itu Nah jadi Kalau beliau tadi tanya Saya tanya Kenapa surga dan neraka percaya? Hati-hati loh teman-teman Neraka itu Itu tempatnya bener ada Kubur itu juga ada Tadi kita sampai kesini Kita lewat tanah kusir kan? Saya ngeliat kanan kiri Kenapa? Saya ngebayangin Uje almarhum Itu dua minggu sebelum meninggal Itu masih ngisi bareng sama saya kayak gini Masih kayak gini Saya masih ingat Karena kalau saya ngisi pengajian kan Saya selalu pakai PowerPoint Uje bilang begini Ustaz Fatih Boleh saya copy enggak filenya? Saya bilang Boleh Antum bawa flash piece enggak? Bawa Saya colok Dia di belakang Giniin Minjet Terus saya bilang Jek Mau di copy semua Iya dong Ini banyak nih Oh iya iya Mbak Dasar aneh ngisi pengajian lagi nih Udah gini aja deh Jek Gue antar ke rumah Saya kan deket sama dia tuh Jadi lu gua Saya bilang Udah gue antar lah Apa kata dia? Kapan Ustaz? Jum'at katanya Saya bilang Jum'at Iya Jum'at Yaudah Jum'at Jadi Jum'at Jum'at Tapi dia bilang Tapi Jum'at Keburu enggak ya? Saya enggak ngerti Saya bilang Jum'at Iya Jum'at Tapi keburu enggak ya? Kata dia gitu Jum'at keburu Iya kan saya Jum'at kosong Kesapa kata dia? Yaudah deh Jum'at Anehnya Begitu dia keluar sampai pintu Dia tutup pintu Dia keluar lagi Dia bilang Ustaz benar Jum'at mau datang Iya Jum'at Kayak orang bingung Ternyata apa yang terjadi? Malam Jum'atnya Saya bangun Untuk biasa sholat malam Malam Jum'at Cek Twitter Kan 5 tahun 6 tahun lalu Belum ada Instagram TMC Polda Metro Jaya Memberitakan Motor Kawasaki Motor hijau Jatuh di daerah Pondo Indah Dan itu adalah Ustaz Jeffrey Al Bukhor Mbak dah sholat subuh Saya main ke rumahnya Beliau sudah ditutup dengan kainnya Dan kemudian saya bilang Bener kata Antum Jum'at Jum'at Jadi Kematian itu pasti Neraka itu pasti Surga itu pasti Nah cuma tadi Betul kata beliau Tapi Ustaz kita kan masih manusia biasa Bener juga Kenapa? Kulu Bani Adam Khotok Setia Bani Adam itu salah Oh apalagi saya mas Apa kata para ulama? Ya? Apa kata para ulama? Seandainya dosa itu berbentuk bau Maka tidak akan ada yang berani duduk di dekatku Kenapa? Saking baunya Tapi dengan Rahman dan Rahimnya Allah Ditutup Ditutup Oh kalau dibuka aibnya ngeri Wah manusia ternyata Ya? Begitu gitu kan Waduh katanya ulama besar Katanya ini Wah ternyata Begitu kan? Nah itulah aib Makanya apa? Kita tidak boleh buka aib orang Jadi mas Surga Neraka itu ada Ya? Allah itu ada Nih Kita dengar suara Suara apa itu? AC Tapi kita tidak bisa melihat Udara Jin Saya merukyah orang nih Saya bacain Quran Wa'alaikum warah Keluar Beneran itu? Lah iya dong Mau dicoba? Enggak Hahaha Aduh Kita bacain Quran Tiba-tiba Waaaaa Ketawa Loh pertanyaan saya Kalau antup orang normal Saya bacain Quran Gak ada apa-apa dong Tapi faktanya Kenapa dibacain Quran Ngamuk-ngamuk Bahkan ngajak berantem ke saya Saya bilang Ntar jangan ngajak berantem Saya bilang Eh Ustadz Dia bilang Anda baca-baca ayat itu Tolong tutup mulutnya Saya bilang Gue bacain lagi nih Jadi itu benar mas Itu benar Itu benar Nah pertanyaannya adalah Ketika kita baca ayat-ayat seperti itu Itu ada respon pertanyaannya Bisakah kita melihat jinnya? Enggak Enggak Tapi faktanya Ada Ada Sudah pernah mas Di Rukyah belum? Belum Jangan sampai lah Tuh seru nih Kalau kita buat vlog Baim Wong Baim Wong di Rukyah Wah Rame kayaknya yang nonton Wah Ternyata isinya keluar mas Wah Boleh juga Iya Tentang 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 Itu Masya Allah Ya Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Jangan bilang jin gak ada Saya Ustadz gak Saya percaya jin Kenapa? Karena saya gak melihat jin Jangan begitu Gak bisa ngelihat itu Itu bukan berarti gak ada Mata kita terbatas Saya aja nih tuh Itu udah gak kelihatan tuh Cuma hitam-hitam aja tuh Kenapa? Karena mata terbatas lemah Butuh bantuan Tuh kacamata Iya Nah saya baru bisa lihat Nah saya bilang Wah ini rumah harus sering dibacain Quran Gitu Ya harus bacain Quran Kenapa? Karena Kita sering merasa bahwa jin itu gak ada Wa ma kholak tul jinna wal infa illa lia budun Dan tidaklah jin dan manusia itu Diciptakan untuk beribadah Jadi jin itu ada mas Dan mereka beribadah Ada yang muslim Ada yang kafir juga Ada yang ganggu Makanya kadang-kadang mohon maaf mas Ada yang hamil Ya isinya tiba-tiba apa? Ada jarum di dalamnya Ada yang hamil Kemudian bayinya hilang Nah iya kaguan jin Jin ganggu Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Belajar lagi terus belajar tentang Islam Belajar lagi tentang Islam lebih dalam lagi Kenapa? Karena kita butuh bimbingan dari Allah Agar tadi Langkah kita selalu dibimbing Allah Kayak beliau nih Baca buku tentang tujuan hidup iya ya Kalau nanti aku wafat Anak-anak gak ada Istri gak ada Sendiri di bawah Bawanya apa? Amal ibadah Waduh amal ibadah Sementara sholat belum tentu gosu Masih minum Sedekah Ria Ngomong kemana-mana Baca Quran Gak pernah Waduh itu Ulangnya bawa apa? Berita